Wadah Balat Info Burinya Hari ini, Minggu 10 Desember 2023 Polsek Majalaya Polresta Bandung melaksanakan pengamanan kegiatan Flash Mob yang digelar DPC Partai Keadilan Sejahtera PKS Kabupaten Bandung Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta kader dan simpatisan PKS tersebut berlangsung di Pertigaan Ciwalengke, Jalan Raya Laswi, Kecamatan Majalaya Wadah Balat Info Burinya Kapolresta Bandung Kombes Pol Dr. Kusworo Wibowo SH melalui Kapolsek Majalaya Kompol Aebsuhendi SH mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung Kami melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan Flash Mob tersebut berjalan tertib dan tidak mengganggu para pengguna jalan kata AF kepada reporter Info Burinya Dian Herdiana di sela pengamanan tersebut AF menambahkan pihaknya juga melakukan komunikasi dengan peserta aksi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan kami juga melakukan pendekatan kepada para peserta aksi agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan tertib timbulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah buat kita semua pagi ini kami kejadian konteks Majalaya serta panwas dan berkaitan karena kegiatan pengamanan kegiatan Flash Mob dari Partai PKS Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu Ian Sobyan perwakilan peserta aksi selaku ketua DPCPKS kecamatan Majalaya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polsek Majalaya yang telah melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut kami berterima kasih kepada jajaran Polsek Majalaya yang telah mengamankan kegiatan kami sehingga berjalan lancar kata Ian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kami mengadakan kegiatan Flash Mob yang secara serempak dilaksanakan di seluruh Indonesia karena ini merupakan intusi langsung dari DPP tujuan Flash Mob adalah mengenalkan ke masyarakat bahwa PKS punya tujuan dan punya misi sesuai dengan tagline yang ada di banner-banner yang dipakai termasuk diantaranya adalah pangan murah kesehatan yang mudah dan sebagainya dan hari ini Alhamdulillah kami bersama rekan-rekan mendapatkan apresiasi dan pengawalan yang cukup baik dari kepolisian karena memang seperti yang kami selalu koordinasi dengan pihak pihak kepolisian sudah terbiasa kami sangat bersinergi dengan polisi dan kami sangat mengatuhkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang sudah begitu memberikan apresiasi yang luar biasa dan pengawalan yang baik mudah-mudahan kegiatan ini memberikan jalanan kerjasama yang baik ke depannya demikian kadang-kadang mudah-mudahan manfaatnya terima kasih kami kepada jajaran kepolisian kepada jajaran pengemaruan-pengemaruan juga mudah-mudahan kita berharap pengilu yang akan kita gelar nanti 2024 adalah pengilu yang damai pengilu yang demokratik dan tentu pengilu yang bisa memberikan manfaat masyarakat seluruh Indonesia demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wadah balat info burinya kegiatan flash mob ini diadakan sebagai bagian dari upaya DPCPKS Kabupaten Bandung untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat serta memperarat kebersamaan di tengah-tengah masyarakat meskipun demikian Polsek Majalaya bersama tim keamanan yang ditugaskan telah siap sedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya kegiatan dalam flash mob tersebut peserta aksi membawa spanduk poster, bendera, dan pengeras suara yang bertuliskan kemenangan PKS peserta aksi juga melakukan yel-yel dan tarian sebagai bentuk dukungan terhadap PKS dari kawasan langit jalan raya Laswi Kedamatan Majalaya Kabupaten Bandung Dian Herdiana reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!